...kecil yang siap mengantarkan para penonton MotoGP Mandalika 2022 menuju sirkuit internasional di Mandalika. Sirkuit Mandalika saat ini dibuka untuk umum. Mengingat ini adalah sirkuit kebanggaan Indonesia dan merupakan sirkuit yang berbeda dari sirkuit lain di dunia. Tak ayal, pengunjung pun membeludak setiap harinya. Ya, demi memanjakan pengunjung sirkuit Mandalika. Pihak pengelola sirkuit Mandalika diketahui terus berusaha melengkapi fasilitas pengunjung. Lantas, apa saja ya? Fasilitas penunjang yang dilengkapi di sirkuit Mandalika. Salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan bagi pengunjung adalah akomodasi. Terbaru, kabarnya Damri menyediakan angkutan kawasan strategis pariwisata nasional di wilayah sirkuit Mandalika. Dan sekitarnya nih guys. Diketahui pengadaan angkutan KSPN ini adalah salah satu upaya untuk mengembangkan potensi pariwisata di kawasan tersebut. Layanan ini turut dikembangkan Damri setelah sukses melayani pelanggan pada perhelatan musim balap WSBK di tahun 2021 dan MotoGP di tahun 2022. Saat itu Damri berhasil melayani pelanggan yang menyaksikan perhelatan tersebut tanpa memungut biaya transportasi. Kendati demikian armada yang dioperasikan Damri untuk layanan tersebut telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan pelanggan dan pramudi. Layanan KSPN Damri hadir dalam upaya memudahkan pelanggan setia Damri dalam melakukan perjalanan wisata ke sirkuit Mandalika dan destinasi sekitarnya. Kata korporat Sekretari Damri Ahmad Zulfikri dalam keterangan resminya Kamis 7 Juli 2022. Layanan KSPN ini hadir dengan beberapa rute perjalanan di antaranya. Rute Kutama Dalika Pusat Kota Mataram pulang pergi jadwal keberangkatan pukul 9, 9, 10, 14, 15, Wita. Tarif yang dikenakan sebesar Rp17.000. Rute Kutama Dalika Terminal Pelabuhan Kayangan pulang pergi jadwal keberangkatan pukul 13, 14, Wita. Tarif yang dikenakan sebesar Rp15.000. Rute Kutama Dalika Pelabuhan Lembar jadwal keberangkatan pukul 13, 14, Wita. Tarif yang dikenakan sebesar Rp30.000. Rute Bandara Bizam, Kota Mataram, Senggigi, Bangsal jam keberangkatan pukul 9 sampai 18, Wita. Keberangkatan setiap 1 jam sekali. Sedangkan untuk keberangkatan rute sebaliknya tersedia pukul 6 sampai 17, Wita. Keberangkatan juga dilakukan setiap 1 jam sekali. Tarif yang dikenakan sebesar Rp20.000. Rute Bangsal Geopark Rinjani jam keberangkatan pukul 8, 10, 12, 14, Wita. Sedangkan untuk keberangkatan rute sebaliknya tersedia pukul 11, 13, 15, 17, Wita. Tarif yang dikenakan sebesar Rp20.000. Pelanggan dapat membeli tiket layanan angkutan KSPM tersebut melalui Gerai Indomaret atau Alphamart. Atau pelanggan juga dapat menghubungi petugas Damri Cabang Kota Mataram secara langsung. Damri berharap penyediaan layanan angkutan KSPM ini dapat menjadi wujud kontribusi untuk memajukan pariwisata Indonesia. Khususnya di kawasan sirkuit Mandalika Nusa, Tenggara Barat. Hadirnya layanan angkutan KSPM ini semoga dapat meningkatkan konektivitas transportasi menuju kawasan pariwisata di NTB. Sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata yang aman, nyaman, dan terjangkau. Tutupnya. Terima kasih telah menonton!